Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melarak lor lor melarak kemudian kita cek ya lor kita cek ternyata kita putar mesin sudah gancet sama sekali kita putar pada bagian ini lor dengan kunci 19 ini bagian sini sampai nggak muter sama sekali lor nah ini jangan disepanekan ya lor ketika mesin gancet ataupun tidak bisa putar sama sekali untuk diputar kerasnya ataupun didorong pun sampai ibaratnya ban belakang itu sampai apa ya coba 6 melarak ya lor cuman ditar dan muter sama sekali itu jangan diteruskan lor karena pada mobil josebra itu bisa terjadi terjadi tabrakan antara klep dengan sehar makanya harus hati-hati lor dan ini terjadi pada mobil josebra kali ini mesin gancet dan ini lor nah ini adalah dexel atau tutup klepnya ini kelihatan banget disini namanya oli sudah berwarna susu lor berwarna susu itu menandakan bahwa oli tercampur dengan air jadi permasalahan yang pertama saya kira adalah terjadinya oli campur air berarti permasalahan di silinder headnya lor di silinder headnya kemungkinan ada kebocoran di ruang bakar namun dibiarkan saja akhirnya banyak air yang mengumpul di bagian ruang bakar karena kemari ketika dibongkar lor bagian sini dibongkar itu mengumpul air sampai terjadi karaten karaten pada bagian ruang bakar terjadi karaten seher bisa sama sekali tidak bisa naik turun bahkan pada bagian kerasnya pun pada bagian metal itu sampai terjadi aus nah ketika mengalami permasalahan pada terjadinya oli bercampur dengan air itu jangan disepelekan ya lor nah ini akibatnya ketika oli bercampur dengan air yang terjadi adalah mesin gancet atau clock ataupun midger itu bahasa bekelnya bermacam-macam gancet midger clock nah kalau macet nah sama saja lah ya ini kalau mau aku mau jawab enaknya mesinnya gancet ya lor entah di daerahnya dengan semuanya di daerah lainnya kalau mesin gancet atau mesin macet itu bahasanya apa saya tapi saya ambil kata-kata mesin gancet atau clock lah ya mesin gancet atau clock itu disebabkan gara-gara air bercampur oli bercampur dengan air makanya sampai ini bahkan setang seher pun sampai bengkong lor terjadi bengkong lor nah ini lor ini setang seher ini lor ini kelihatan nah ini jelas banget ya lor ini sampai setang seher terjadi bengkong lor terjadi bengkong karena ya otomatis ketika mobil nggak mau hidup biasanya akan dipaksa ya dipaksa didorong kemudian di stator atau dulunya juga pernah dicoba-coba sampai terjadi yang namanya setang seher bengkong ini kelihatan nah ini dari sini kelihatan ini setang seher sampai bengkong lor bahkan yang namanya ring seher ini baru saja dibersihkan lor ini ring seher sampai macet nah ini kan sudah goyang ya lor ini sudah goyang ini apa ya ini sudah goyang karena sudah dibersihkan kemarin nggak bisa sama sekali mekar lah ya bahasanya mekar ini sekarang sudah kita bersihkan nah maaf lor anak lanang nggak melu bayar lef ya nah ini sudah terjadi udah dibersihkan ini sudah mekar lor ini kita akan mencoba dan melakukan pergantian lor karena kita lihat ini pada bagian seher ini tidak apa ya ini ring seher masih bisa dipakai kemudian kemungkinan ini setang seher nanti nah ini setang seher ini sudah pengkok untuk estimasi ini juga saya biayanya juga dipreskan banget ya wajar lah ini kalau habis kemarin yang punya mobil ini pokoknya kalau habisnya sampai misal dua juta lebih mending nggak usah dikarap kalau kemudian kalau habisnya kurang dari dua juta ya mau dikarap lah jadi harus bagaimana ya kita kita lihat mungkin kalau dengan dana sekian kita paling jangan berharap bisa sempurna banget paling yang penting intinya hidup ya lor ini mobil memang dari segi bodi juga sudah parah banget jadi paling nanti kalau mau dioptimalkan dimaksimalkan ini harus mesin total tapi nanti kita akan lihat dulu hidupnya seperti apa kalau sudah jadi tapi permasalahan sudah jelas ini setang seher nomor empat sudah bengkong kemudian pada metal jalan juga masih bagus nanti kita lihat metalnya lor ini metalnya nah ini metal juga masih bagus metal masih bagus kayaknya juga masih bisa dipakai cuman karena gara-gara kena air jadi sehernya macet karena di atas disatas hari ini kemarin ada tumpu a banyak genangan air dari radiator karena ada kebocoran di silinder copnya lor nah silinder copnya ada kebocoran kemudian sampai masuk ke ruang bakar dan akhirnya bercampur dengan oli dan ini akibatnya gini lor ini olinya bercampur dengan susu jadi buat setelur-setelur semuanya jangan disepelekan ketika oli bercampur dengan air itu harus cepat-cepat ditangani karena akibatnya saya sudah bolak-balik saya katakan bila terjadi campurnya oli dengan air itu bisa mengakibatkan gancet ataupun clock yang tadinya kalau diselesaikan kalau itu berarti kan cuman menyelesaikan pada bagian silinder headnya ataupun ada keroposan yang lainnya itu ndak terlalu mahal tapi kalau sampai dibiarkan dan akhirnya mesinnya gancet otomatis akan biarnya bertambah besar mesin turun total persiapan dengan dana paling tidak 7 jutaan dengan kosen infeksinya dengan apa dengan sepat yang bagus lor kalau sepatnya yang abal-abal ataupun yang kawain ya mungkin udah sampai segitu tapi saya tidak menjamin untuk hasil yang maksimal kalau pengen hasil yang maksimal otomatis harus menggunakan sepat yang bagus ini Daihatsu Daihatsu memang terkenal dengan mobil yang irit kemudian kekurangannya yaitu pada timing belt ketika putus otomatis terjadi tabrakan pada klep dan seharnya itu otomatis ketika terjadinya timing belt putus pada Daihatsu Sebra makanya ketika mengganti timing pada Daihatsu Sebra seharusnya gunakanlah seperpat yang benar-benar bagus karena akibatnya nanti bisa fatal kalau menggunakan yang abal-abal kemudian putus waduh nambah nambah beban biaya yang banyak ini ada Mas Mariono waduh Dulur Lanang masuk dari susukan hadir Mas Mariono terima kasih yang punya kiri satu kosong ini dari dari daerah selatan nah dari banjar negara susukan terima kasih ada Mas Mariono sudah hadir oke lor kemudian pada bagian cutter nah ini kita lihat lor kita lihat ini bekas cutternya lor nah oke buka kek ini sampai kayak belet ya lor nah kelihatan gantung ini sudah bercampur cukup lama lor karena dibiarkan saja mungkin masih hidup mesin ketika itu masih hidup tapi cuma biasanya berebet tapi dibiarkan saja ini sampai sebuahnya kayaknya belet ya lor nah ini lor kemprok apa islah pokoknya sekaru-karu-karu-kandor nah ini angkana habis terendam air di dalam mesin sampai karaten ini harus dibesihkan lor nah Nah silinder kop disini Ini nomor Empat lor Ini nomor empat sudah sampai karatan juga lor Ini sudah parah Kemudian ini juga Sudah kena air cukup parah Kalau ini tidak begitu Kena air banget Jadi nomor empat dan nomor tiga Yang parah Makanya tadi Setang sehar yang pengkong adalah Setang sehar nomor empat lor Nomor empat yang pengkong Nah ini mungkin nanti disekur juga Biar tujuannya Tidak terjadi kebocoran Di ruang bakar Kalau masalah air Bercampur dengan Olive bercampur dengan air Ini kita lihat Ini ada sedikit kroposan di bagian silinder headnya lor Bagian silinder headnya kropos Kemudian ini juga kropos Namun ketika dibongkar kemarin Posisi silinder head Pada bautnya itu kendor banget lor Posisi baut didudukan Ini kendor semuanya lor Makanya Jadi tidak ngepres Perpakingnya itu Pakingnya tidak ngepres Tidak ngepres Perpakingnya ini Perpakingnya Duh ber Duh ber Nah Iya gue Tahayu Nah Cewe-cewe Benang mesin ya Nah ini Ini adalah Paking silinder headnya lor Paking silinder headnya Kalau dilihat Ini Nah Ini jelas Ada kebocoran ini lor Nah ini warna hitam ini Nah ini berarti Ini adalah Tiga dan empat Wajar Makanya Kemarin yang bocor adalah Tiga dan empat Ini bocor Ini kelihatan hitam Hitam berarti ada kebocoran di ruang bakar Kalau pada nomor satu Dua Itu aman Tapi nomor tiga empatnya yang parah Nah Kemudian Ini posisinya kan yang gini Nah ini tidak Terlalu ngepres banget Karena bautnya terlalu kendor Entah tadinya Habis dibongkar atau gimana Tapi Pemasangannya tidak kenceng ya lor Bautnya tidak kenceng banget Jadi terjadi kelonggaran Di perpaksanya Terjadi kebocoran Makanya Bagi teman-temannya Mungkin kalau bengkel Menurut paham lah ya Tapi Ketika dipasahkan pada Ya yang kerja Atau anak buahnya Mohon maaf ya Ini harus diperhatikan Karena pemasangan Kinderhead itu harus Benar-benar Dalam proses Pengencangan Bautnya itu Harus benar-benar Kenceng Dan itu pun Jangan terlalu kenceng Karena gini lor Kalau terlalu kenceng Takutnya nanti Bautnya patah ya lor Bautnya patah itu Juga bahaya lor Pencopotannya Atau Perbaikannya susah Kemudian Kalau tidak terlalu kencang Bisa terjadi kebocoran Makanya Kalau yang punya kunci moment Ataupun kunci yang ada ukurannya Itu gampang Berarti Baut ini harus ukurannya sekian Kalau di bengkel kita Memang Yang bengkel desa Ya Kunci moment Kita menggunakan feeling Nah kira-kira Kira-kira Kengencangannya berapa Itu baik kira-kira Ya sebenarnya Sehingga bagus juga ya Tapi ya Kalau memang sudah terbiasa Ya Alhamdulillah Ya insya Allah Aman lah Tinggal feelingnya Tinggal feelingnya Pengencangannya Harus kira-kira Jadi Sekali lagi Perlu diperhatikan Dalam proses Pengencangan Pada Baut silinder head Itu harus Benar-benar diperhatikan Kekencangannya Terlalu kencang ya Jangan Takutnya patah Tapi kalau longgar pun Jangan terlalu longgar Karena bisa terjadi kebodoran Gitu ya lor Nah Ini pada bagian Silinder headnya lor Nah Kemudian kita akan melihat Pada bagian bawah Apa ya lor Nah Pada bagian bawah Kemudian Ini di sebelah Sebelah barat Sebelah sana Lagi proses Transmisi Dehatsu ceria Dehatsu ceria Giginya Tidak bisa masuk Tidak bisa bergigi Nah Ini lagi proses Proses pemasangan Itu sudah selesai Nah Tidak Lap Ini kan Getus ya Tetak labirin kamera Kita akan cek bagian bawah lor Setang Keras masih bagus lor Ini keras masih bagus Nah ini nomor 4 Ini nomor 4 ya lor Ini nomor 4 Nomor 3 nya masih bagus Nomor 2 Nomor 1 nya bagus lor Nomor 1 nya bagus lor Diker as pun tidak ada masalah lor Tidak terjadi Biasanya kalau yang dikhawatirkan Nah ini bagian ini sampai Tergores itu bahaya lor Ini kalau sampai tergores berarti harus dibubut lagi Dibubut lagi atau di oversize lah dibawah itu Tapi ini masih bagus Itu lor Jadi pada bagian keras Tidak ada masalah lor Kita akan lihat di sehernya dulu Sehernya lagi kita akan Sehernya kita lihat Jadi kita informasikan mungkin nanti video juga akan kita buat ya Ini kita akan Ini sering pernah ada pertanyaan Mungkin nanti kita akan jawab lewat Lavinil lor Ini tentang pemasangan pada ring seher lor Ini yang sering terjadi ketika mesin berasap putih dikenal pot Pemasangan ring-ring seher juga tidak segampang ya Kalau yang tidak tahu juga Itu juga walaupun mesinnya baru Mesin baru seher baru Tapi bisa terjadi ngebul Itu bisa terjadi nanti mungkin di video berikutnya Kalau ada kesempatan untuk upload videonya lor Ini ring seher pada mobil bensin ada tiga ya lor Ini adalah kompresi Ring seher ada tiga Ini ring oli Anu top kompresi ya lor Nah Ini ketika pemasangan Ini perlu diperhatikan lor Kan setiap ring seher ada Apa ya Itu kan ada Apa bahasanya ada potongan ya lor Ini potongan yang ini posisinya disini Yang nomor dua disini Nah ini yang nomor tiga biasanya disini Jadi tidak Jangan sekali-kali masang ring seher itu Ini yang putus itu lurus Itu tidak boleh ya lor Karena itu nanti mengakibatkan kebocoran oli Jadi oli bisa naik makanya Bisa terjadi ngebul atau berasap putih Makanya nanti kita akan informasikan Bagaimana cara pemasangan metal jalan Itu juga harus hati-hati Karena metal jalan ketika masangnya kebalik Juga nanti bisa berbahaya Kemudian pemasangan pada ring seher kebalik Juga apa Salah posisinya juga nanti juga berakibat Terjadinya ngebul Makanya harus hati-hati ya lor Gitu lor Kemudian Ini silinder head Ini juga tadi malam saya dapat telepon Dari Madura Itu pada kiri satu kosong Airnya bersampur dengan Olinya bersampur dengan air ya lor Olinya bersampur dengan air Nah Dikhawatirkan Pemasangannya Itu Bautnya terlalu kenceng Jadi bloknya yang patah Tapi kemungkinan dikecil jarang lah Biasanya karena kurang kenceng Ataupun itu bisa jadilah Kita akan lanjut Oke lor Oke lor Terima kasih lor Kita hanya sekedar Pengen termukakan Karena lama sudah live Sudah gak live ya lor Kita ingin mengaksikan Desebra mesin gancet Mesin klok Yang akibat Gara Lama-kelamaan dibiarkan Akan menjadikan mesin gancet Ataupun klok Hati-hati lor Jangan disepelekan Cepat-cepat ditangani Ketika mengalami Olinya Bercampur dengan air gitu ya lor Untuk estimasi biaya Bisa nanti diperhatikan Ketika dibongkar Itu harus turun mesin Ataupun harus didodos Atau dibongkar Separuh ya lor Itu bisa Bermacam-macam Pengedanya melihat situasinya Jadi kita gak bisa Tapi Untuk estimasi biaya Biasanya Kita Katakan parah lah lor Nanti masalah Habisnya berapa Itu kalau sudah Selesai Tapi intinya persiapan Dananya persiapan turun mesin Tapi ini gak turun mesin Itu lor Terima kasih Sudah hadir Jangan lupa Kasih like lor Kasih like Ini mohon maaf banget Lama kita gak upload Karena apa pekerjaan lor Pertanyaan juga Banyak yang gak jawab Karena apa juga Pekerjaan yang Menumpuk Jadi harus Kita selesaikan Takut Tekon dan dani mobil Malah ketunggu video Ya tetap kita bagi-bagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apurana lor Terima kasih Terima kasih